Halo guys, hari ini gue mau berbagai cara belajar gitar mulai dari 0 Oke, kita langsung mulai aja ya Oke, tapi sebelum mulai Kalau misalnya gitar kalian itu gak ada titik-titiknya kayak gini Kalian pake label aja ya Labelnya di nomor 3, 5, 7, 9, sama 12 Nah, cara menghitung nomornya itu Ini adalah nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan seterusnya Oke, jadi kalian pake nomor Di nomor 3, 5, 7, 9, sama 12 Ini nanti ada fungsinya dan akan gue jelasin oke Nah, jadi hal yang paling pertama buat kalian belajar gitar Kalian pastiin dulu tuning semua senar ini harus sesuai dengan nada Nah, cara tuningnya itu kalian pake guitar tuner Guitar tuner ini kalian bisa download Yang mana aja terserah nanti kalian masuk terus sesuai nada-nada yang ada pada gitar ini oke Nah, caranya nanti kalian petik masing-masing senar mulai dari 1 Nah, senar 1 ini adalah senar yang paling bawah Dan urutan nadanya itu seharusnya Nah, nanti kalian senarnya sesuaiin sama nada yang ada di aplikasi guitar tuner Misalnya kalian mulai dari senar 1 Nah, biasanya bentuknya kayak gini Kalau jarumnya belum pas sesuai dengan nada yang kalian bunyiin Nanti kalian puter bagian sininya Kalau misalnya jarumnya itu belum ke tengah Kalian tinggiin nadanya Kalau kelebihan jarumnya Kalian harus rendahin nadanya Nah, kalau kalian udah tuning semuanya Nanti suaranya itu gak bakalan false Nah, kalau udah tuning Tahap pertama yang harus kalian lakukan adalah Hafalin nada-nada tadi Yaitu E, B, G, D, A, E Biar gak lupa kalian ulang-ulang aja urutan nadanya Dari senar 1 sampai 6 Yaitu E, B, G, D, A, E E, B, G, D, A, E Nah, selanjutnya kalian harus tahu Kalau setiap instrumen atau alat musik itu Ada tangga nadanya Kalau kalian mau hafalin secara alfabetis Berarti kalian mulai dari A Nah, nada-nada ini adalah nada-nada kromatis Nah, nada kromatis ini adalah Kumpulan semua nada yang ada dalam instrumen Kalau kalian urutin secara alfabetis Nanti kalian bisa mulai dari A Ais B C Cis D Dis E F Fis G Gis Nah, setelah itu kalian balik lagi ke A Nah, itu adalah 1 oktav Atau 1 tingkatan nada Karena kalau udah nyampe Gis Kalian nanti bakalan balik lagi ke A Cuman A-nya itu lebih tinggi dari A yang barisan sebelumnya Jadi A yang selanjutnya adalah A oktav kedua Jadi itu guys Yang disebut oktav itu Sederhananya bisa disebut sebagai Satu tingkat nada dari A sampai Gis Nah, dalam nada kromatis ini Kalian perlu ingat Kalau dari A ke B itu Ada ais-nya dulu Jadi di tengah-tengah antara A dan B ada ais Cuman kalau dari B ke C itu gak ada bis-nya Jadi langsung aja Setelah B itu C Jadi di nada kromatis ini Yang gak ada nada tengahnya itu adalah Di antara B dan C Dan di antara E dan F Selain itu, semuanya ada nada setengahnya Nada setengahnya ini bisa kalian sebut Pakai akhiran is Kayak gue sebutin tadi Atau bisa pakai Misalnya A-flat Atau A-crest Kalau A-flat itu artinya sebelum A Kalau A-crest Artinya itu setelah A Nah, gimana gampang kan? Nah, selain nada kromatis Juga kita bisa klasifikasikan Berdasarkan nada diatonis atau diatonik Bedanya Tangga nada diatonik ini Gak ada is-isnya Cuman A, B, C, D, E, F, G Terus balik lagi ke A yang oktav kedua Nah, kalian udah tau kan nada-nada tadi Selanjutnya kalian harus tau Letak nada yang ada di fretboard gitar ini Nah, saran gue Biar kalian inget Sama letak nada yang ada di gitar ini Kalian bisa mulai dari senar 6 Karena senar 6 ini Akan sering digunain Terutama saat kalian pakai bare chord Atau kunci gantung Yang bentuknya itu tuh kayak gini guys Nah Cara nentuin chord ini kan Akarnya itu Atau nada utamanya itu Adalah nada yang paling atas ini Jadi kalian harus hafal dulu Bagian-bagian nada yang ada disini Senar 6, 5, dan 4 itu harus kalian hafal Nah, yang pertama Kalau kalian lepas Nggak kalian tekan Nada yang ini kan E Tapi kalau kalian tekan Di kolom atau fret nomor 1 Ini adalah F Nah, selanjutnya tinggal kalian susunin aja Pakai nada kromatis tadi Maka susunannya itu E F F G Kis A Ais B C Cis D Dis E Nah, nada ke-12 ini Sama nada yang pertama Yang kalian lepas tadi Itu nadanya akan sama Jadi kalau misalnya ini adalah E Ini juga E Nah, bedanya E yang ini Sudah ada pada Oktav selanjutnya Jadi kalau ini adalah E Oktav yang pertama Ini adalah E Oktav yang kedua Nah, begitu pun senar-senar yang lainnya Kalau misalnya ini adalah E Ini juga E Terus yang ini B Ini juga B Semuanya sama guys Nah, gampang kan Biar gak lupa Kalian tulis aja di buku Atau di kertas Susunan nada kromatis Atau diatonis Nanti kalian praktekin Berdasarkan letak nada Yang awal ini E Nanti kalian juga bisa pakai Nada diatonis Bedanya nada diatonis itu Kalian lompat-lompat Antar kolom ini Kalau misalnya E F Nah, kalau di diatonis kan Gak ada is-isnya Jadi kalau setelah F Kalian langsung ke G F G Oke, kita ke tahap selanjutnya guys Jadi di tahap selanjutnya ini Kalian harus tahu Cara Mempersingkat Pencarian letak nada Nada itu kan banyak ya Kalau kalian hafalin secara sekaligus Gak mungkin kalian hafal Dalam satu waktu Jadi kalian perlu Jalan pintas Biar kalian tahu Letak nada yang berada Di senar 1 sampai ketiga ini Nah, jadi kalau misalnya Kalian udah tahu Kalau ini E F G Nah, kalau kalian tekan Di senar Bagian sini Coba lihat jaraknya Yang ini Sama yang ini Ini bunyi nadanya itu sama Kalau ini G Ini juga G Ini G Ini G Nah, nada yang disini juga sama Kalau misalnya ini A Disini juga A Nah, yang senar kelima Juga sama Nah, tapi untuk senar yang keempat Senar yang ini Ini polanya gak kayak gini Tapi nada ini digeser Satu nada Kedepan Nah, kayak gini guys Nah, jadi kalau misalnya Kalian mau tahu Ini nada apa sih Kalian lihat aja Pakai pola tangan yang tadi Jadi kalau misalnya Kalian mau cari yang ini Yang sama nadanya itu Adalah nada yang ini Dan kalau Kalian gak tahu ini apa Kalian tinggal Pakai ini Nah, karena ini F Jadi kalian tahu Kalau ini F Dan ini juga F Nah, jadi sekali lagi Biar kalian gak pusing Polanya itu kayak gini Untuk senar 6 Senar 5 Nah, senar 4 Mulai kayak gini Terus senar 3 juga kayak gini Nah, jadi itu adalah cara menemukan nada Kalau kalian misalnya belum ingat semua nada yang ada disini Nah, biar kalian gak kuyang Kalian kuasai dulu aja yang tadi Nanti kalau udah biasa Gue akan lanjut ke bagian Kunci dasar atau Code dasar, oke Jadi makasih udah nonton Selamat belajar guys Selamat menikmati ya Terima kasih.